Halo teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Veky Rido Di video kali ini saya akan mereaksin dan menunjukkan beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal pertandingan semalam antara Indonesia versus Korea Yang mana kita tahu Indonesia berhasil menggulung Raksasa Asia Korea Selatan dengan skor 11-10 melalui babak tos-tosan Adu penalti walaupun di babak normal atau di waktu normal Indonesia bermain dua sama dengan Korea Selatan Dan tadi malam 270 juta warga negara Indonesia kurang sedikit tidak termasuk anak-anak dan perempuan Itu begadang kalau kita di timur bilang mete Untuk menonton timnas kebanggaan kita berlaga dan berhasil Walaupun kita kering darah mete sekian jam kita punya hasil yang sangat luar biasa Indonesia berhasil menggulung Korea Selatan Raja Asia Raksasa Asia Dengan permainan yang sangat luar biasa Di bawah pertama kita punya peluang yang cukup bagus Ada 3-4 peluang Kita maksimalkan menjadi gol Dua peluang dan dua peluang lainnya itu terbuang sia-sia Padahal itu adalah peluang emas yang didapatkan oleh Marcelino Fernand Tapi sudah lah Indonesia sudah berhasil melaju ke babak semifinal Dan akan menunggu pertandingan antara Arab Saudi dan juga Uzbekistan Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita simak sama-sama Komentar dan netizen So let's go Hari ini kita bangsa ini bahagia sekali Iya betul Timnas U23 mempusembak yang terbaik di Indonesia Lola ke final Di Piala Asia U23 Cinta yang luar biasa Kita bangga, kita bahagia hari ini Tapi kasihan Sinta Yong Dia seperti sih tidak bisa pulang kampung lagi Orang kura selatan sudah benci sedang dia Orang setungguh-tungguh dari tikungan-tikungan Ketangga-tetangga juga sudah tidak mau tubuh dia lagi Jadi saya sarankan Segera ditindakan Segera dinaturalisasi Sinta Yong Segera Naturalisasi itu Sinta Yong Itu sudah Oke tidak? Itu sudah Ini adalah pembuktian Sinta Yong Waktu dia melatih Korea Selatan di Timnas Senior Dia sempat dilempari telur oleh fans Korea Selatan Itu videonya beredar luas teman-teman Tapi sekarang dibuktikan bahwa Negara yang dia latih saat ini Indonesia berhasil menggulung negaranya sendiri Dan kabarnya Sinta Yong Tidak akan pulang lagi ke Korea Selatan Tawel mana Tawel? Wow Tawel dicari Tawel mana Tawel? Tawel mana Tawel? Tawel Tawel? Bagaimana reaksi Tawel ketika tahu Indonesia itu berhasil lolos ke semifinal? Harusnya ada video nih untuk lihat si Tawel itu reaksinya bagaimana? Seharusnya kita challenge ketika tampan akan jualan Apakah akan dilakukan oleh Sinta Yong? Itu orang siapa sih cuy? Kok statement ini kayak orang-orang Tio sih? Masa salah menchallenge Sinta Yong dengan cara? Kasih aja dia! Kementerian kita juga full power! Gimana sih? Semua orang dimana-mana Pasti mau memaksimalkan Apa yang mereka punya Betul Masa si Natan disuruh nggak main? Aneh deh Dan karena gue ini kondensi kreator bilang film Nih gue kasih analogi versi filmnya Statement koel itu semangatik kayak gini cuy Waktu tahun 1980 sampai 1990-an Marvel ini kan bangkrut Gara-gara menjual anak arah sama DC Comics Dia nge-dual-dualin karakter kayak Spider-Man, Hulk, X-Man, dan lain-lain Terus pas tahun 2000-an awal Marvel dibeli nih sama Disney Terus Disney mau bikin cinematic universe yang namanya MCU Lihat sih misalnya Marvel nggak pernah bangkrut Dan nggak pernah kedua aset-aset terbaik naik Gue yakin 100% Film pertama dari MCU bukan Iron Man Melainkan either Wolverine atau Spider-Man Atau Fantastic Four Karena Iron Man di komik ya Dia nggak seterkenal itu Tuh analoginya gitu Biar lu paham seberapa Kurang pinter statementnya si koel tadi tuh Kok kayak gitu Itu sama saja dengan dia minta Argentina Kalau mau tau jagonya pelatih Argentina Jangan dikasih main Messi, Julian Alvarez, Emi Martinez Ya kok gila Seperti yang Coach Justin bilang Sebelas Messi tidak akan bisa juara piala dunia Ini sebuah tim begitu Tidak bisa disederhanakan dengan pikiran seorang Tohel Ya kira-kira begitu teman-teman Kalau disuapin terus sama Eric Tohir enak Betul Jintayong gitu Stop bahas Bung Tohel Mohon maaf kali ini saya melenceng dari kompetensi saya Sebagai seorang hipoterapis Saya memperhatikan Bung Tohel mengenai tim Laks Sudah tidak pengansis lagi Saya melihat dia berstatement dengan rasa benci Entah apa yang diperbuat Coach Justin Tayong Sehingga Bung Tohel membenci beliau Kebencian membuat emosi Bung Tohel terakses Dan akhirnya rasionalitas beliau menurun Sehingga dia tidak berpikir lagi sebagai seorang pengamat Tetapi dia berpikir sebagai seorang haters Jintayong Hal seperti ini sering saya temui pada klien-klien saya Dimana kebencian mereka merusak pemikiran mereka Tentu saja kasus ini ada pro dan kontra Tetapi sebagai warga negara Indonesia Kita harus mendukung setiap perubahan positif yang ada di Indonesia ini Kita terkali pada tim Laks Singkirkan rasa marah kita kepada Bung Tohel Dan stop membahas komen-komen negatif beliau terhadap Jintayong Karena kebencian kita kepada komen-komennya Akan mengganggu rasionalitas kita juga Dan akhirnya kita lupa Mendukung Tinas dengan energi yang positif Ini konten pertama dan terakhir saya tentang Jintayong Tetap dunggu kemajuan Indonesia Apapun hasilnya nanti Terima kasih Permasalahannya kalau kita tidak mengkounter Statement-statement dari si Tohel Maka akan timbul pemikiran-pemikiran di masyarakat Bahwa yang dilakukan oleh Sintayong ini Itu karena dia dimanjakan oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir Tapi sebenarnya tidak juga ya Karena memang dia pelatih saat ini Dan kebetulan Pak Erick Thohir itu Ketua PSSI ya Mau tidak mau Apa yang diminta sama Sintayong Ya harus ditepati Harus dituruti sama PSSI Kira-kira begitu Oh ini videonya tobel ini Silahkan teman-teman kasih satu kata Buat orang ini Bahkan sampai Indonesia masuk ke babak semifinal pun Dia bilang dia tidak mengakui Ini video Nah kita tunggu ini Kita mau Sintayong Capek pasti Bede mie merah putih Tidak ada kata capek bosku Dua lagi Otoe Olimpiade Paris 2004 Yes Betul Kalau dua game Kita juaranya Ayo Ternando Ternando Luar biasa Luar biasa Ternando Rikifir Indonesia Oh The best player Tadi malam itu Kok ada ya Orang Tinggal di negara Yang timnasnya jago Gua Gua anjing gua Ya Allah Menang Lompoknya Selatan Dulu kita Lompok Pak Fisali CS aja Malaysia Deg-degan Sekarang kita menang Semifinal Pial Asia Mau dua tiga Bodoh amat Yang penting semifinal Udah pokoknya hari ini Kalau lu telat Bilang aja Mau bos lu Lu norak Nonton bola Gila ini negara Lu lagi menang Lagi bikin sejarah Yang bikin kita itu Jantung mau Berhenti dari kita Pembadan Itu waktu Si Justin Hapner Tendang bola itu Ditepis sama Kiefer Korea Selatan Untungnya Kiefernya itu Buat gerakan daluan Dan itu sebenarnya Itu pelenggaran Dilarang Sama FIFA itu Makanya diulang Tendangannya Justin Hapner Itu yang membuat kita Itu hampir Stop jantung Selamat buat Tim Best U23 Kita selamat Yang sudah berjuang Mati-matian Maju ke babak semifinal Luar biasa Kalian keren banget Terima kasih Sudah berjuang Jeri payah Sampai masuk ke semifinal Semifinal Indonesia Datang Semifinal Indonesia Datang Indonesia datang Tanpa Bung Toewel Karena Bung Toewel Sibuk lapin Bola aja Arhan Dia belum mengakui Begitu Entah sampai kapan Dia mau mengakui Kehebatan Sintayong Dan kehebatan Timnas Indonesia Yang sekarang Eh Ini bukannya Yang dihujat Sama Netizen Indonesia Sudah dihujatkan Mari kita lihat ulang Supporternya Katar ini Kalau tidak salah Oh Mana kau Pemuka Eh Bukan ini Orang Indonesia lah Iya Itu tadi Pendukung Katar Itu orang Katar Tiba-tiba Saya dukung Indonesia Karena Katar Pulang kampung Tak mustahil Untuk Indonesia Melakukan kejutan Juga Terhadap Korea Selatan Kalau tanya Prediction aku Agak susah Kali ini Mungkin Sengit Aku predik Indonesia 2 Korea Selatan 2 Ini Diorang akan berlawan Sampai Kesiapakan penalti Indonesia akan menang Dan Hernando Ari Akan menyelamatkan Salah satu penalti tersebut Kita tengok Macam mana nanti Ini Apakah Sebuah kebetulan Atau memang Prediksi dia Ini Ya Jitu Karena Apa yang dia Prediksi ini Betul Indonesia Diselamatkan oleh Hernando Ari Ketika Adu Penalti Ini Konferensi Perse Dari Pelatih Ini Peres Latar Dium ils Rasanya Kedire Kuah Ketika Sengit Ini pelatihnya Korea saja Dia mengakui Indonesia itu Untungnya ada Sintayong Dan penempatan pemain di posisi-posisinya mereka itu sangat tepat sekali Makanya dia bilang ini pelatihnya Korea Itu Indonesia punya striker itu semuanya berbakat Artinya Sintayong punya pemikiran Punya strategi itu luar biasa Sehingga dia mampu untuk menempatkan Para pemain ini di posisinya yang betul-betul dia punya posisi begitu Semifinal welcome, welcome, welcome Indonesia lolos ke semifinal setelah mampu mengalahkan Korea Selatan U23 Lewat drama adu penalti 11-10 Luar biasa dramatis, dramatis sekali Dan dengan hasil ini Indonesia U23 akan ada di Uzbekistan Jam 9, 3 hari lagi Jadi menurut ini spektakul ya Target dari PSSI hanya sampai 8-8 Tapi memang STPD Laman besar bang Dan bisa sampai semifinal bahkan Olimpiade Dan Olimpiade selangkah lagi Selangkah lagi Kalau kita menang di semifinal Uzbekistan Kita sudah pasti masuk Olimpiade Tapi kalaupun kalah Belum Belum gagal Ya artinya kita masih punya kesempatan Untuk lolos Olimpiade Karena Ikut playoff ya Jadi peluang masuk Olimpiade itu terbuka lebar Akibat kita lolos semifinal ini Walaupun tadi Sebenarnya kita harusnya bisa kill the game 90 menit Tapi memang inilah semifinal Sama di Qatar Jepang Kesulitan juga Pengalaman 10 main Qatar Akhirnya Extra time Dan di extra time Memang diselesaikan Kalau kita Harus ada penalti Sangat apa Luar biasa Sukses tim pelati Sukses tim PSSI juga Pemain Semua Supporter Jangan lupa Yang selalu hadir di stadion Memenuhi Semua elemen Bekerja keras Semua elemen Berkontribusi Untuk lolos Shatina Su-23 Untuk pertama kalinya Ke seri final Luar biasa Tinggal dituntaskan Olimpiade Kita pasti datang Salam sepak bola Indonesia Segetu dulu Tinggal kita selebrasi Dari depannya haters begini Cia Tarot tangan tellingnya begini Cia Atau begini Akhirnya Indonesia Antara seneng dan sedih Berangkat kerja Ketar ketering Kerja dimana bang Siap-siap Kena semprot Si palsekia Sama yang punya kawasan Oh dia kerta di Korea Selatan Habis Sudah kau Drama Korea terbaru Strix bikin stress Korea Wow Benangis Oh kasihan Nangis dia Kasihan dia Sejarah tercipta Indonesia Semifinal Ini kalau kalian lihat Keringet aku Ini aku Abis nonton guys Abis nobar guys Ini bener Penalti yang sangat Apa tadi tuh guys Gila Ah Ini match Gak bisa kita gambarin Ini adalah salah satu pengalaman Paling mungkin bakal Kita ingat Sampai kita mati guys Ini adalah momen Penalti Timas kita Lolos ke semifinal Untuk pertama kalinya Tipi al-Asia guys Ini guys Gue nonton sama ini Lihat dia Ape gak kuat berdiri Dia Ape gak kuat berdiri guys Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian kok lihat ini Keringet aku guys Ini keringet aku Ini bukan air Ini bukan apa Ini keringet guys Nonton tim nas kita guys ya Garuda Yang melolos ke semifinal Kira ada yang percaya Indonesia bisa lolos ke semifinal Siapa yang mau percaya Indonesia Korea ini bener-bener Sulit Korea ini raksasa Seperti gue lihat Lawan Daud Ini sampe kayak Gak bisa Aku ungkapkan rasanya Tidak tuh temen aku aja nih Gak bisa berdiri Tapi yang penting lolos Semifinal Segitunya Kata Kalau gak ada bantuan masif Kasian deh Buktinya tersingkir sama Jepang Ya kan Kena kartu merah juga Itu udah punya keeper Kartu merah Didapatkan oleh keeper Yang datang melayak Itu Fastar sekali Ini pun keeper Dan Ya bermain dengan Sebenernya Jepang Bermain dengan sepuluh Memain aja Kater itu masih kesulitan Jepang Guys ini proses golnya Justin Hartner ya Mari kita lihat temen-temen Tapi kemudian dianulir Nah itu keepernya Sudah gerak duluan Ini kalau gak dianulir Otomatis Korea menang Iya betul Tapi ternyata Dianulir karena Penjaga gawang dari Korea Bergerak sebelum Bola itu Dihendang Iya betul Itu makanya Penaltinya Justin Hartner Itu diulang Sama wasit Karena Sesuai dengan aturan Sepak bola yang dikeluarkan Sama FIFA Itu keeper Tidak boleh mendahului Tidak boleh bergerak Sebelum bola itu Ditendang sama Eksekutor Makanya tadi malam itu Wai kata-kata mutiara Orang Indonesia Sudah keluar itu Waktu Justin Hartner itu Gagal penalti Itu kalau sampai gagal Betul ya Sudah Indonesia Pupus harapan Untuk tembus ke semifinal Tapi untungnya Kiefer Korea itu ya Dia agak bergerak Maju begitu Tidak Digaris begitu Dia melangkah maju Waktu mau Lompat tangkap bola itu Dia maju Makanya pelenggaran Ulang penaltinya Justin Hartner itu Ya tadinya Saya tidak peduli Dengan omongan Bung Tawel Karena mungkinlah itu Seorang pengamat Berbicara Tetapi setelah Mendengar Pernyataan dia Di acara Hot Room Hotman Paris Yang menyatakan Bahwa Sintayang itu Sudah mendapatkan Fasilitas Yang sangat Banyak Dan selalu Keinginannya Dipenuhi oleh PSSI Itu yang membuat Prestasi Sepak bola kita Hebat Seperti sekarang ini Dia mungkin lupa Banyak Melatih yang Sudah diberikan Fasilitas oleh Pemerintah Tapi Ya betul Tidak hanya Sintayang Memang Prestasi yang ditunjukkan Oleh dia Itu bukan hanya Karena Fasilitas yang diberikan Oleh PSSI Tetapi Ada kompetensi Melatih dia Yang hebat Tidak semua Pelatih seperti dia Yang bisa melakukan Seperti itu Bung Toel Ingat itu Bagaimana mungkin PSSI itu Mau kasih dia Fasilitas Kalau kualitas Melatihnya dia Atau kualitas Takiknya dia itu Tidak siswa Yang diberikan Oleh PSSI Justru karena Kualitas Pelatihannya dia Itu luar biasa Makanya dia juga Dimanjakan oleh PSSI Begitu Semua cari Toel Bung Toel Bung Toel Dimana kau Toel Oke teman-teman Semua Jadi itu dia Beberapa video Komentar dari Netizen Indonesia Soal pertandingan Semalam Antara Indonesia Melawan Korea Selatan Jadi memang pertandingan Yang penuh Dengan drama Dan Kalau kita Membahas Atau mengulas Pertandingan Tadi malam Itu Tidak cukup Dalam satu video Karena Luar biasa sekali Permainan dari Indonesia Kalau kita melihat Dari jumlah Shoot Atau penguasaan bola Pun Indonesia Unggul Penguasaan bola Itu Indonesia Masih unggul Dan Shootnya itu Sekitar 21 Shoot Wow Ngeri 21 Shoot Men Kasih kalah Korea 21 Shoot Tapi sayangnya Di babak kedua Indonesia kurang Maksimalkan peluang Padahal Korea Sudah main dengan 10 orang Korea sudah main dengan 10 orang Karena pemain nomor 6 Mereka itu terkena Kartu merah Karena dia Menyikut Si Justin Hapner Teman-teman Dan Overall Permainan Indonesia Transisi bertahan Ke menyerang Atau menyerang Ke pertahanan Itu luar biasa sekali Dan Satu saja Celahnya kita Timnas Indonesia Sorry teman-teman Kita harus bicara juga Ada sedikit kekurangan Dari Sisi Pertahanan Sebelah kanan M Fajar Dan juga Ryo Fahmi Beberapa kali itu Pemain Korea Selatan Itu bisa tembus Bisa merengsek Masuk ke kotak Penalti Indonesia Untungnya Kita punya Hernando Ari Punya Rizky Ridho Punya Pratama Arhan Dan juga Ada Justin Hapner Punya Nathan Joao Jadi masih bisa Menutup lubang-lubang Yang Diciptakan oleh Pemain ini Seperti Ryo Fahmi Ada Fajar Tapi overall Indonesia Bermain sangat bagus Di babak pertama Kita punya 3-4 peluang Dan 2 gol Itu tercipta Dari peluang Yang sangat luar biasa Dari hasil Kaki ke kaki Tiki taka Itulah Permainan Indonesia Yang memenjakan Kita para penontonnya Tidak ada yang menyangka Indonesia bisa tembus Ke semifinal Karena Indonesia itu Hanya disebut Sebagai negara Underdog Tidak dianggap Sama sekali oleh Netizen Bahkan Negara-negara lainnya Tetapi faktanya Berbicara lain Teman-teman Di atas lapangan Indonesia menunjukkan Kualitasnya Bahwa Garuda itu bisa Terbang tinggi Bahkan mengalahkan Harimau Korea Selatan Indonesia mampu Menggulung mereka Dengan skor 11-10 Melalui Titik putih Atau Adung Tostosan Dan Seperti apa tanggapan kalian Silahkan tulis Kompon komentar Dan semoga Indonesia Bisa menang lagi Di semifinal Kita masih menunggu Pertandingan Antara Arab Saudi Melawan Uzbekistan Siapapun Pemenangnya Akan kita Lipat juga Dan kita Tidak akan Pertakut dengan Siapapun Lawannya Kita akan Terus Injak Gas Jangan Jangan Pernere Sampai titik Darap Penghabisan Sampai Indonesia Menjadi juara Targetnya Indonesia Sampai D8 besar Saja Perempuan final Dan Indonesia Ternyata Tidak sampai disitu Lewat lagi Sampai ke semifinal Dan Semoga saja Sampai ke final Dan Langsung Lolos Olimpia De Paris 2024 Kalaupun Tidak Menang Nanti Lawan Uzbekistan Atau Arab Saudi Di semifinal Indonesia Masih punya Satu tiket lagi Melalui Babak Playoff Di tempat ketiga Untuk ke Olimpia De Paris Oke teman-teman Silahkan tulis Komentar kalian Di kolom komentar Tanggapan kalian Seperti apa Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih banyak Sampai akhir Kita jumpa lagi Di video-video Berikutnya Orman